Aparat keamanan gabungan TNI Polri berhasil melancarkan operasi penindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM di wilayah Distrik Homeo, Intan Jaya. Aksi ini dilancarkan setelah rentetan serangan OPM ke Polsek Homeo hingga menelan korban jiwa serta pembakaran gedung sekolah. Selamat sore, saya Lengganan General TNI Richard Tabuborod. Selaku Pangkoga Pilhan Tiga akan memberikan informasi sekaligus update situasi Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Tepatnya pada tanggal 30 April 2024, kelompok OPM melakukan aksi brutal dengan melakukan tembakan ke kompleks Polsek Distrik Homeo akibat tembakan brutal daripada kelompok OPM tersebut timbul korban seorang remaja yang tidak bersalah, tidak berdosa atas nama Saudara Alexander. Selanjutnya kelompok OPM tersebut terus melakukan aksi-aksi sporadis yakni dengan melakukan pembakaran satu SD Impress lanjut melakukan pembakaran empat rumah masyarakat. Tepatnya pada tanggal 2 Mei malam hari didapatkan informasi bahwa kelompok OPM tersebut berupaya untuk membumihanuskan di Distrik Homeo. Namun kesidapan daripada aparat keamanan dalam hal ini Koramil dan Polsek Distrik Homeo bersama dengan masyarakat berhasil menjaga upaya-upaya brutal daripada kelompok OPM tersebut. Mencermati situasi tersebut, saya memerintahkan Panglima Komando Operasi Habibat TNI, yaitu Brigadir Jenderal TNI Luki Afianto untuk segera membuat rencana operasi dan melakukan perebutan cepat untuk mengembalikan situasi keamanan di Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya tersebut. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melalui transportasi udara. Karena ada satu rute melalui darah, terdapat jembatan putus dari kampung wilayah menuju Distrik Homeo tersebut. Pada tanggal 3 Mei, Kops, Habib Mat TNI bersama dengan teman-teman TNI AU, kemudian teman-teman dari SDC Polri, kita turunkan tim kecil dari sanggas Nagala Kopassus untuk melakukan operasi perbutan cepat. Puji Tuhan, kerja keras daripada prajurit-prajurit dan tim kecil Nagala tersebut dalam waktu 20 menit berhasil menduduki Airstrip Distrik Homeo, meskipun pada saat akan Lenti mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok-kelompok PM yang memang sudah menguasai medan sekitar di wilayah Airstrip tersebut. Dalam waktu 20 menit, Airstrip dikuasai dan segera lakukan backup perkuatan kepada Polsek dan Koramil di Distrik Homeo tersebut. kita akan terus berupaya mengembalikan situasi kamaran tersebut dan tadi pagi kita berhasil menggunakan heli TNI mengevakuasi jenazah almarhum remaja yang tidak bersalah dan tidak berdosa atas nama saudara Alexander tersebut. Parkop, Sabema, beserta SDC Polri dan semua unsur yang terkait, kita akan terus mengejar dan melakukan penindakan-penindakan tegas terukur kepada kelompok-kelompok bersenjata OPM yang telah melakukan aksi brutal aksi biara yang mengakibatkan masyarakat ketakutan bahkan sebagian masyarakat berkeinginan untuk mengungsi. Situasi hari ini sudah kembali berangsur pulih dan mohon doanya untuk prajurit-prajurit yang bertugas di lapangan. Salus, Orpuli,